Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Alam Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Gelang Kayu Dewan Daru Menurut kisahnya Kayu Dewan Daru merupakan salah satu kayu bertua Yang dikeramatkan Dalam dunia perniagaan Ataupun dalam dunia perdagangan Dewan Daru dikenal sebagai kayu penglarisan Kayu Dewan Daru ini Menurut kisahnya Tidak bisa dikeluarkan dari Kepulauan Karimun Yang berada di daerah Jepara Jawa Tengah Makanya agar kayu ini Dapat dimanfaatkan untuk saudaraku semuanya Kayu ini saya lakukan Laku Riyado terlebih dahulu Agar kayu ini dapat saya bawa Dan tidak menenggelamkan perahu Ataupun kapal yang saya tumpangi Karena kayu Dewan Daru Diakini dapat mengundang badai Ketika dibawa keluar pulau Karimun Tanpa izin Terlebih dahulu Dari sesepuh Ataupun semacam Danyang yang dihormati Di pulau Karimun Jawa Menurut mitosnya Kali ini berdasarkan mitos Jawa Mempercayai bahwasannya Pohon Dewan Daru Merupakan seorang kesatria Yang menjadi rebutan Antara Pandowo Dan juga Kurowo Karena kesatria ini Mempunyai kunci Pengendali dunia Maka Ia pun menjelma Menjadi pohon Agar Tidak dikuasai Akan Keserakahan Manusia Namun Untuk saya pribadi Lebih condong Mengenai Kayu Dewan Daru Yang berada di Kepulauan Karimun Merupakan kayu Yang berasal dari Tongkat Sunan Nyamplungan Beliau ini Merupakan Salah satu putra Sunan Murio Yang diutus Menyebarkan Islam Di pesisir Pantai Jepara Hingga sampai Di Kepulauan Karimun Memang Dalam hal ini Banyak kisah Yang menyatakan Mengenai Kayu Dewan Daru Namun Dari segi Spiritual Agaman ini Diakini Sebagai sarana Yang dapat Dimanfaatkan Untuk kekayaan Penyembuhan Dan juga Dapat Dimanfaatkan Sebagai Sarana pengasian Semua kalangan Dapat Dapat Memanfaatkan Gelang Kayu Dewan Daru Dalam hal ini Selama Berkenan Memanfaatkannya Dengan tujuan Kebaikan Karena begini Semua kalangan Agama Menurut saya Meyakini Semua yang Berasal dari Alam Dapat Dimanfaatkan Untuk Membantu Kajat kita Dan Sebagai Sarana Perantara Antara Makhluk Dengan Penciptanya Dan Berbicara Mengenai Energi Spiritual Yang Ada Di Dalamnya Energi Yang Berada Dalam Gelang Kayu Dewan Daru Ini Merupakan Energi Alami Yang Saya Dapatkan Melalui Lakuryado Priado Ini Saya Jalankan Dengan Tujuan Agar Saudaraku Semuanya Dapat Memanfaatkan Gelang Tanpa Kekhawatiran Akan Energi Negatif Yang Tidak Sengaja Masuk Melalui Akar Dari Pohon Kayu Dewan Daru Dan Untuk Lebih Detailnya Saya Persilahkan Saudaraku Semuanya Bisa Menyimak Melalui Link Resmi Saya Dikayu Bertua Dekom Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Jika Terdapat Tindak Tanduk Laku Saya Yang Kurang Berkenan Untuk Saudaraku Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam Sejahtera Untuk Saudaraku Semuanya Salam Dari Saya Kisah Perang Alam